Oke teman-teman ini adalah hasil dari alat perdam automat ini di bagian spakbor depan dan mobil lehat suhu Aila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya Imam di channel youtube saya Rumah Otomotif Di video kita kali ini teman-teman saya akan pasang alat perdam automat di bagian sisi luar spakbor mobil Daihatsu Aila saya ini teman-teman Kalau teman-teman yang sering nonton video saya di channel saya itu ada pemasangan alat perdam di bagian spakbor juga tetapi di bagian atas di dalam sini teman-teman Jadi kalau teman-teman yang baru saja bergabung nanti saya akan sertakan di deskripsi videonya Di video kali ini saya akan coba pasang alat perdam automat ini di bagian sisi luar spakbor depan mobil Daihatsu Aila ini Jadi bagaimana proses pemasangannya Yuk ikutin terus video ini sampai selesai Oke teman-teman yang pertama kita lepas terlebih dahulu Rada di bagian depan ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Tidak 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 19 SihEC SihEC Oke Sudah lepas semua Setelah dilepas seperti ini Rodanya kita taruh di bagian bawah mobil Biar nanti Bisa membantu Pada saat terjadi Situasi yang tidak diinginkan Seperti itu ya Oke seperti ini Tetapi teman-teman Sebelum kita pasang Saya akan lap terlebih dahulu Di bagian sini karena ini Banyak debu seperti itu Biar nanti penempelannya Bagus Oke teman-teman Ini Sudah saya bersihkan Sudah saya lap Sudah lumayan bersih ya Sudah tidak ada lagi Debu-debu yang menempel Jadi nanti akan Memudahkan untuk Pemasangan Ini adalah Alat perdam Dari Automan Ini yang ketebalan 2 mili teman-teman Jadi Nanti Kita akan potong-potong terlebih dahulu Sesuaikan dengan Lekukan dari Spakpor Yang akan kita pasang Nanti kita akan ukur Seperti itu Teman-teman Diperkirakan aja Kecil-kecil teman-teman Yuk Sebesar-besar ini Teman-teman Nanti biar mudah Kita buat Pemasangannya Sudah saya potong Sebesar-besar ini Teman-teman Jadi Setelah kita potong Dengan ukuran Seperti ini Nanti kita akan Sangat mudah sekali Untuk menempel Seperti itu Teman-teman Nanti Sesuaikan ukuran aja Nanti bisa juga Kita potong Seperti ini Oke Langsung saja Kita akan Tempel Di bagian Spakpornya Teman-teman Oke teman-teman Langsung saja Kita akan tempel Sesuai dengan Lekukannya Seperti ini ya Prosesnya Nanti Ininya Jangan langsung Dilepas Seperti itu Teman-teman Kita akan Lepas Terlebih dahulu Di bagian Yang Perlahan Seperti ini ya Biar nanti Lebih mudah Untuk Mengaturnya Karena Kalau sudah Dilepas Seperti itu Teman-teman Nanti Daya tempelnya Tidak Begitu Bagus lagi ya Dan juga Dia kalau sudah Ditempel Dia juga Susah bakalan Dilepas Oke Seperti ini teman-teman Kita bantu Pakai tangan aja Seperti itu ya Sesuai dengan Lekukannya Biar Rapi Sejauh ini Yang pemasangan Di bagian Dalamnya Itu Sudah Bagus Teman-teman Dan Menurut saya Juga Daya tempelnya Juga Lumayan Bagus Sampai Saat ini ya Oke Saran saya Teman-teman Sebelum Kita Pemasangan Itu kita Sesuaikan Terlebih dahulu Bentuknya Atau Posisinya Seperti itu Biar nanti Enak Pada saat Kita Menempelnya Seperti itu ya Oke Baru nanti Kita Lepas Dan Pasang Sedikit Demi sedikit Seperti itu Kalau Lekukannya Disini Sudah Pas Ya sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman untuk melakukan pemasangan alat perdam automat ini daripada kita bawa ke bengkel itu saya sudah tanyakan sebelum pemasangan yang pertama kemarin itu memang biayanya lumayan teman-teman kalau kita suruh bengkel variasi untuk pemasangan alat perdam seperti ini jadi hitung-hitung menghemat kita bisa beli online seperti itu ya dan juga kita bisa belajar cara melakukannya sendiri di rumah teman-teman jadi buat teman-teman yang misalnya dekat dengan rumah saya yang misalnya pengen coba seperti itu kondisi peredaman mobil Daihatsu Aila ini silahkan komen aja nanti kita bisa ketemuan dan nanti kita akan tes bareng-bareng seperti itu teman-teman dan kalau teman-teman juga yang misalnya pengen pasang juga nanti teman-teman silahkan beli sendiri alat perdamnya saya akan coba bantu teman-teman untuk pasang di mobil teman-teman yang dekat sini rumahnya yang dekat dengan rumah saya sharing bareng-bareng karena saya juga bukan tukang bengkel teman-teman sama seperti teman-teman juga ya kita bantu sama tangan seperti ini ya biar dia lebih rapat seperti itu ya dan nanti semoga setelah satu minggu nanti saya akan tes teman-teman dan nanti saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana hasilnya semoga nanti hasilnya lumayan memuaskan teman-teman siap oke ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati